hai hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang cara screenshot di Xiaomi yang jarang diketahui oleh orang Nah kalau di Xiaomi biasanya ada trik yang kita gunakan yaitu dengan menggeser di bagian atas yaitu ada screenshot di sini kan bisa menggunakan itu untuk ambil screenshot atau kalian bisa menggunakan swipe tiga jari seperti ini seperti ini jadi di Xiaomi sangat mudah sekali untuk mengambil screenshot nah namun di sini ada satu cara screenshot yang mungkin jarang diketahui oleh orang nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya dapat update terbaru tentang tips trik tutorial Android iPhone Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan nah di sini kita lanjutkan nah bagaimana caranya caranya simple sekali sebenarnya kalian tidak perlu menginstall aplikasi lagi di Android kalian jadi intinya di sini kita akan mengambil screenshot dengan posisi layar sangat panjang nah sebagai contoh di sini Instagram adalah aplikasi yang biasanya menampilkan foto sangat full ya mulai dari atas sampai bawah misalkan seperti ini nah di sini kita ingin mengambil screenshot dengan panjang seperti ini nah bagaimana caranya di sini ada caranya ya atau kalian bisa mengambil contoh di sini ada file manager kalau kita lihat di bagian phone atau di bagian waktu di sini kan bisa lakukan screenshot panjang di sini nah bagaimana caranya kan nggak harus memakai aplikasi tambahan nah di sini karena yang kalian hanya lakukan adalah kalian ambil screenshot biasa nah di sini kan bisa melakukannya dengan mengambil screenshot seperti biasa yaitu dengan swipe seperti ini kan bisa gunakan screenshot yang ini atau screenshot dengan tiga jari kemudian pada saat seperti ini kalian jadi setelah kalian ambil screenshot jangan langsung ditutup kalian klik kemudian masuk preview seperti ini nah di bagian ini kalian klik yaitu tanda Scroll di sebelahnya send ya di bagian bawah kalian lihat ada Scroll kalian klik maka dia akan bergerak sendiri nah di sini dia akan melakukan screenshot mulai dari atas sampai bawah disini sudah selesai ya sampai proses processing kalau sudah selesai oke sudah selesai kalau kita lihat di sini screenshot yang paling akhir itu screenshotnya panjang sekali nah seperti ini adalah hasil dari screenshot yang mungkin kebanyakan orang itu tidak tahu caranya jadi kayak gini panjangnya kita coba di Instagram ya apakah bisa misalkan saja kita ambil screenshot dari atas sampai bawah kita buka terlebih dahulu seperti ini kemudian kalian ambil screenshot swipe tiga jari kalian klik nah di sebagian sini kita klik Scroll nah seperti ini kita klik tanda Scroll kemudian dia akan Scroll sendiri sampai bawah kita tunggu kalau Instagram itu sangat panjang jadi kalian enggak harus screenshot keseluruhan kan bisa langsung misalkan kita atur sampai beberapa berapa saja nah disini bisa kalian lihat kalau kalian sudah merasa sudah cukup panjang kan bisa klik dan disini jadi kita klik dan maka langsung akan terproses tunggu saja sebentar sampai selesai kalau sudah selesai kita lihat disini processing masih ada nah seperti inilah hasilnya akan bisa lihat ini sangat panjang sekali kalau kita lihat di sini kita back kita masuk ke sini file manager ataupun pengaturan file manager ataupun galeri kalian atau kalian masuk ke galeri saja kita masuk galeri di sini kemudian kita masuk ke ke folder screenshot nah kita klik gini nah ini adalah screenshot yang panjang sekali yang sudah kita ambil tadi sangat keren bukan untuk screenshot ini nah ini bisa kalian lakukan misalkan saja untuk menyimpan resep makanan dan lain sebagainya ketika ada postingan di Instagram atau lain sebagainya di Facebook dan lain sebagainya di Twitter misalkan kalau sangat panjang sekali bisa kalian lakukan screenshot seperti ini nah ini bisa kalian lakukan di ponsel Xiaomi tanpa harus menginstall aplikasi tambahan nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komputer rapi dan share video ini sebanyak banyaknya di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa share video ini sebanyak banyaknya di sosial media yang kalian miliki dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati